Seorang wanita warga desa Jatirejo, Semarang ditemukan tewas diduga akibat dianiaya oleh mantan suami korban. Motif penganiayaan diduga karena kesal korban menolak diajak rujuk oleh pelaku. Warga Jatirejo, kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda. Saat ditemukan, korban berada dalam kamar tidurnya dengan luka lebam pada bagian wajah serta leher, usai dikunjungi oleh mantan suaminya. Diketahui korban yang sudah dua minggu bercerai dengan mantan suaminya, tiba-tiba saja mantan suaminya mendatangi korban. Kedatangan pelaku pun diketahui oleh ibu korban dan tidak memiliki kecurigaan terhadap pelaku. Masih kita dalami terkait dengan sebab kenapa saat terjadinya mati. Kami belum bisa menyimpulkan apakah itu memang terjadi pembunuhan. Namun dari beberapa saksi yang ada di TKP bahwa tadi pagi masih melaksanakan aktivitas si korban ini. Kemudian yang kedua memang ada suami dan anak. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah sakit dokter Karyadi Semarang guna dilakukan otopsi. Polisi pun terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang tidak lain adalah mantan suami korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan. Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan.